PEMBUANG SAMPAH mengeluarkan aroma tidak sedap, apalagi jika hujan dan panas menerpah. Menurut Adam Khan, upaya pihak terkait untuk mengangkut sampah nyaris tidak ada, dan tindak tegas dari pemerintah setempat juga dinilai masih lemah. Ditunjang dengan tidak adanya tempat pembuangan sampah seperti tong sampah ataupun lokasi pembuangan akhir. Tidak ada tempat pembuangan sampah yang tetap. Jadi makanya warga itu banyak membuangkan sampah itu, bersarakan di mana-mana, tidak menentu, sampai mengganggu. Hartono yang merupakan pengguna jalan juga menyayangkan banyaknya sampah yang sengaja dibuang di sepanjang jalan ini. Menurutnya selain membuat lingkungan menjadi kumuh, sampah-sampah tersebut juga sangat mengganggu pernafasan setiap kali melintasi jalan itu. Ia pun berharap pemerintah dapat segera bertindak tegas sebelum sampah menjadi penyakit bagi masyarakat. Dari Banyu Asin, Sumatera Selatan, Putu Darmada melaporkan.